Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera ya buat semuanya buat sahabat YouTube Indutule untuk melakukan video restorasi kemarin ya kita akan merestalasi RX Yamaha RX series ini alat-alatnya ini banyak ini sekian banyak aja di kita nih mau memasangkan ponsel house popling dan kopling kita merakit ini semuanya semuanya nanti kita supaya mesinnya hidup kembali kemudiannya ini motor ya terlalu beruntung-beruntung oke ya siap ya teman-teman semuanya langsung saja pertama kalinya ya sudah terpasang ini setelah dan ini mau pasang ronsel terlebih dahulu kita akan pasang ponselnya ini menurut saya namanya ronsel tapi coba para master master ya ini kan ada yang selongsongannya namanya sok luz kita harmony ukurin hanya untuk nuances ini atau huls ukurin ataupun gue mau muncul buat sarangannya ulkuk line z happens juga mas setelah dua kilowatt kalipikan 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 kemudian ini ringnya dimasukkan ini ada ring khusus ini begini terus kemudian disusul kembali ini ya harus kopling khusus artinya rumah ya nyerum terima kasih kita sembari ini ya membaut ini yang dimasukkan setelah tadi dibawah sana ada ring kasih terus kopen-kopen dulu dalam posisi seperti ini gigi personal dimasukkan yaitu cara mengakalinya seperti itu kalau enggak dimasukkan gini-ginit muter terus ini tinggal punya asnya get muter seperti itu di sebuah tips yaitu sebenarnya kencangkan dulu ini bautnya bunuhkan ini udah hancurin samian dan hancur industri ganti yang baru ini pakai kunci ring 19 kunci sok 19 ukurannya iya dimasalahi malak ada beras semoga mesin yang sangat tua ini hidupnya semoga saja pergabelannya enggak ada yang berwasalah saya nggak bisa itu diklar kebelan sudah ini sudah kencang sudah nah setelah ini tinggal pemasangan di kampas poplingnya ini namanya ganjal ganjalnya ganjal kampas koplingnya ya sini pasang dulu kampas di kampas di kampas lagi ganjel kampas kampas kopling ganjel lagi kampas ganjel 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 kampas kopling terakhir total ada berapa ini 1,2,3,4,5 ada 5 kampas ya normalnya itu ada 5 kampas ini kampas kopling selanjutnya kita tinggal memasangkan ini tutupnya tutupin namanya apa ya kok saya lupa namanya tutupnya sebelum itu dipasang jangan lupa ini sintik koplingnya dipasang dulu namanya namanya siapa sih throttle bukan throttle sintik lah mudahnya itu berasa mudahnya sintik kopling ini sudah dimasukkan ya pemasangan terkopling seperti ini seperti ini nah santir kopling 1,2,3,4 per kopling seperti ini ya ada ring ini saya tambahkan ring lagi biar mantulnya enak seperti ini untuk bautnya ini ukur 8 yang panjangnya 3 cm yang terakhir ini prosesnya saya skip dulu aja ini agak lama ini pemasangan bautnya oke guys jadi lanjut ya pemasangan ini per kopling ini sudah saya masukkan semua bautnya kencangkan ya seperti ini nanti satu sisi ini sini 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 gitu ya jadi seperti ini kalau jangan-jangan seperti ini seperti ini nanti ya jadi berurutan nah seperti ini datang dalam susul yang ini seperti ini ya teman-teman ya sudah sudah dalam tinggal sini jadi sama sini jadi bergantian bergantian kita dalam yang ini masalahnya beda baut ya punci yang beda juga ini 8 ukur 8 seperti ini ya pemirsa ya dikencangkan pencangkan sampai kendu di sini masa aku tahu itu kulit perpak ya pak aku lalih lagu lagi kayaknya tahu itu kurung tahu sama setelah tersang berbualan saya tersang ini kencangnya diratain ya teman-teman ya yang rata kencangnya pelan-pelan jangan terkelas nanti takut yang dalam di dalamnya itu patah ini ukuran kencangnya seberapa itu akan terasa sendiri nanti rasanya nah sudah selesai terpasang kalau mau ganti kampas kopling tinggal ganti sendiri aja nggak usah repot-repot pengkel kalau beli alatnya beli kampas kan nongkos di bengkel itu lumayan sekitar 25-50 ribu abad bisa beli bensin baru deh jajan jadikan pasang sendiri aja ya iseng-iseng nambah keahlian lah seperti itu seperti ini nanti kita akan pemasangan blok ya blok mesinnya blok mesinnya ini nah ini mesinnya ya nggak bagus ini warnanya nggak bagus nggak masalah oke sembari pemasangan ini saya skip dulu ya nanti pemasangnya seperti itu dimasukkan disitu saya skip dulu oke ya guys dilanjut kembali videonya nanti kita memasang blok ini ya blok yang sangat kurang bagus ya memang kondisinya seperti ini kita pemberian ya pemberian lem pemberian pembelian pembelian pemberian lem pada ini sudut-sudutnya bisa disikapinan motor tua jadi nggak sempurna seperti ada nggak presisi ini udah saya pasang tadi petaknya 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 bekasnya dulu bisa dan masih bisa digunakan ya ngerti olas-olaskan lem perpaknya ini yang rata masih kurang sedikit lagi ya pemberian lem perasaan masih kurang sedikit lagi ya pemberian lem perasaan untuk serosarkan udah gini aja nggak usah teratan-teratan yang penting udah berata ini bautnya menggunakan ring berapa ya sepuluan eh sepuluh ya sepuluh bersepuluh kita masukkan bloknya ya teman-teman nah seperti ini kita masukkan nah seperti ini pastinya tinggal kita baut memutar semuanya ya oke ya pemirsa ini sudah terpasang blok-bloknya udah terpasang ya ini saya tadi udah mengencangkan beberapa baut ini tinggal meratakan aja kencangnya ini video blognya biasa berkelanjutan ya nanti lanjut ke part berikutnya yaitu menghidupkan mesin ini pemasangan selah pengisian bensin dan juga perbaikan di karburasi ini nanti kita cek ya di karburasi nya disana itu benar atau enggak lah ini pengencangan baut-baut ini terlebih dahulu ya teman-teman ya oke untuk video bagian ke ini ya bagian ketiga ya sudah di upload kemarin cukup sekian dulu ya ini vlognya disambung lagi ke part 3 bagian ketiga terima kasih telah menyimak videonya yang ditulain salam sejahtera dan sukses selalu ya salam salam kompak selalu terima kasih sustaining